Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa di like dulu ya dan yang paling utama jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, terima kasih Halo guys, disini saya akan mengajarkan teman-teman semua bagaimana caranya untuk daftar di aplikasi VTube Persi terbaru disini saya akan mengajarkan dengan pelan dan sangat jelas yang pertama kita unduk telegram di playstore kita buka playstore, kita klik pencarian kita tulis telegram nah kemudian install kita tunggu installnya selesai karena di VTube ini kita wajib pakai telegram dan yang kedua, kita daftarkan telegram kita kita buka start message klik ok kemudian izinkan semuanya lalu kita masukkan nomor hp itu ingat ya teman-teman nomor hp kita itu kan angka depannya itu 08 jadi kosongnya itu jangan kita tulis langsung di 8 aja klik enter kemudian nanti kodenya masuk di sms kita nah tulis kodenya itu yang masuk di sms kemudian isi nama depan dan nama belakang contohnya saya surya nanda nah yang di atas surya yang di bawahnya klik nanda karena di telegram ini ada nama depan dan nama belakang oke klik enter oke daftar telegram selesai kemudian yang ketiga kita aktifkan VTube OTP botnya oke sekarang daftar VTube OTPnya di telegram ya di telegram kita klik aja di pencarian yang ini pencarian ini kita klik lalu kita klik huruf besar semua ya huruf besar semua VTube spasi OTP1 ingat huruf besar semua VTube OTP1 karena kalau salah teman-teman bisa salah kamar nantinya jadi yang ini lambangnya seperti ini perhatikan ya lambangnya seperti ini bukan yang ini ini salah yang seperti ini perhatikan yang seperti ini dan tulisannya ada tulisan buat di bawahnya kalau yang ada anggota ini salah ya ini salah jadi pilih VTube spasi OTP1 huruf besar semua dan lambangnya seperti ini oke kita klik nah kita klik mulai yang di bawah mulai nah sekarang keluar register kita klik aja nge-register ini kita klik register nah kemudian kita klik yang ini kalau masih belum keluar yang ini itu bisa aja kadang-kadang jaringan nanti kalau belum keluar yang ini kalian tetap klik aja register terus sampai keluar yang ini kadang-kadang itu jaringan kalau sudah keluar yang seperti ini kita klik aja yang ini kita klik send as your contact yang ini bagikan kontak kita klik bagikan kontak nah kalau sudah bagikan kontak seperti ini baru telegram kita selesai baru kita terdaftar di VTube OTP1 oke baru sudah selesai disini baru kita daftar di aplikasi VTube nya ini sudah selesai kemudian yang keempat baru kita daftar VTube nya kita buka aplikasi VTube klik allow klik skip di bawah kanan kemudian klik saya di bawah kanan baru klik konfirmasi nah baru kita klik register di atas kanan itu kenapa register karena kita mau daftar jadi kita klik register nya kemudian masukkan nomor HP kita jangan pakai angka 0 di depan ya contohnya nomor kita 08 jadi 0 nya itu jangan kita tulis langsung di 8 nya dan seterusnya kemudian kita isi password password nya yang mudah kita ingat itu password nya sama atas dengan bawah kemudian klik minta OTP nah inilah fungsi telegram tadi kode OTP nya akan masuk di telegram tadi nah ini dia kita klik kita salin aja kodenya klik lama kemudian copy nah sudah tersalin baru kode OTP tadi kita masukkan disini kita pastikan aja nah langsung kita isi kode capca yang ini kita ikutin huruf besar kecilnya ya jangan sampai salah huruf besar kecilnya kita ikutin lihat yang saya lingkari itu itu huruf U kecil B kecil E kecil U kecil P kecil jadi ikutin semua huruf kecilnya itu kalau ada huruf besar di dalam yang saya lingkari itu ada huruf besar atau angka kita ikuti huruf besar kalau ada angka ya kita tulis angka karena kalau sampai beda itu akan error nantinya kemudian kita klik syarat dan ketentuan yang di bawah nah ini kita geser aja sampai ke bawah terus kita lihat sampai bawah terus baru kita klik X yang di atas kanan oke baru klik submit di bawah itu registrasi suksesful kalau keterangan registrasi suksesful itu artinya kita daftarnya itu udah sukses jadi langsung login aja langsung di bagian login ingat ya di menu login ingat di menu login jangan klik register lagi karena kita sudah sukses tadi registernya sekarang menu login di menu login ini sama kita isi nomor HP kita ingat jangan pakai angka 0 di depan tetap langsung angka 8 jangan pakai angka 0 bedanya menu login sama register di menu login ini kita tidak minta kode OTP lagi ya langsung kita isi nomor HP kemudian kita isi sandi sandi ini sandi waktu kita register tadi makanya kalau kita register tadi sandinya kita harus ingat ini sandi waktu kita register tadi jangan sampai beda kalau beda nanti gagal kemudian isi kode capca ini yang harus hati-hati kode capca ini harus kita ikutin huruf besar kecilnya harus kita ikutin ada angka kita ikuti angka karena ini sangat fatal kita bisa gagal login hanya karena ini oke kemudian klik login login sukses itu artinya kita sudah sukses klik saya di bawah kanan itu ya kemudian di atas itu kita isi nomor WhatsApp kita kemudian di bagian telegram kita isi nomor telegram kita tadi kemudian gender itu kelamin kita kalau kita laki-laki kita tulis laki-laki kalau perempuan kita tulis perempuan kemudian isi umur umur kita isi kemudian kode postal ini kode post kita tinggal kode post ya kemudian kita klik konfirmasi kemudian kita geser ke bawah kita pilih menu verifikasi karena kalau nggak kita verifikasi akun VTube kita nggak akan bisa digunakan tidak akan bisa menghasilkan uang nantinya kalau kita tidak verifikasi baru kita klik aja verifikasi kita isi nama lengkap nama lengkap sesuai KTP ya nama sesuai KTP dan nick nick ini nick KTP bukan nick yang lain-lain harus nick KTP ingat ya teman-teman itu nick harus nick KTP karena kalau bukan nick KTP nanti verifikasinya bisa gagal jadi kalau ada teman-teman yang masih sekolah yang belum punya nick KTP tetap bisa gabung di VTube dengan cara menggunakan nick KTP orang tuanya oke kemudian isi kode referral sponsor kode referral sponsor ini bisa kalian ambil di deskripsi video ini kalian lihat di bawah video ini ada deskripsi disana ada kode referral saya dan disana ada juga nomor WhatsApp saya jadi teman-teman harus tahu ya apa itu kode referral sponsor kode referral itu adalah kode orang yang wajib membimbing teman-teman semua disini kode itu kode orang yang harus orang yang berkewajiban mengajarkan kakak-kakaknya semua di aplikasi ini jadi kita gak boleh sembarangan kita harus hati-hati masukin kode ini kalau kita masukin kode ini sembarangan maka kita gak tahu itu kode punya siapa jadi kita gak ada yang ngajarin nanti disini jadi kalau teman-teman pakai kode saya saya yang berkewajiban mengajarkan kakak-kakaknya disini kalau kakaknya pakai kode saya dan kode referral ini wajib kita isi di V2P ini karena kalau kita tidak isi kode ini akun kita gak akan bisa terverifikasi kalau sudah langsung klik kirimkan nah setelah itu kita tunggu proses verifikasinya itu paling lama 7 hari bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari paling lamanya 7 hari untuk proses verifikasi kalau teman-teman sudah selesai isi tadi teman-teman bisa langsung hubungi aja nomor whatsapp saya di deskripsi di deskripsi video ini ada nomor whatsapp saya langsung hubungi aja nanti akan saya bimbing untuk selanjutnya oke sampai disini terima kasih selamat menikmati teman-teman